Hai 17 menit kuasai teknik dasar cukur Apakah bisa langsung kita coba Hayo kita keskin Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Dini Lumbara video kali ini saya akan memberikan tutorial cara potong rambut selama 17 menit dengan menggunakan teknik dasar cukur yang mudah dipahami dan mudah diperhatikan bagi teman-teman tukang dengan cukur pemula Oke langsung kita gas temen-temen ya Oke pertama-tama disini kita belajar menganalisa rambut temen-temen ya jadi pastikan sebelum kita cukur itu kita analisa dulu rambutnya kita konsultasi dulu dengan customer jadi bagaimana akan dipotong seperti apa rambutnya ya tapi misalnya teman-teman di tamnya udah lihat ya jadi kita akan buat potongan yang pinggir pinggirnya itu tipis teman-teman ya pinggirnya tipis dan akan kita buat dengan aksen yang sedikit mohawk ya jadi mohawk itu adalah potongan tipis kiri-kanan dan membiarkan bagian belakangnya jadi ini adalah teknik yang mudah teman-teman ya mudah dengan takapan gradasi juga jadi pastikan teman-teman melihat video ini sampai selesai saya akan membagikan triknya buat teman-teman pemula supaya bisa mengikuti dan bisa langsung dipraktekan di rumah di pengas rambut atau di berbesok masing-masing Oke setelah kita analisa tipis rambutnya di sini tipis rambutnya ikal temen-temen ya tipis rambutnya ikal di sini ikal dan tebal juga kalau misalnya dia meminta request potongan rambut mohawk sepertinya cocok dan udah kita aprob juga ya udah kita eh udah saya cek ternyata cocok langsung kita eksekusi saja setelah itu langsung menuju proses selanjutnya yaitu proses parting temen-temen ya jadi proses parting ini proses parting adalah membelah rambut ke dalam beberapa bagian bagian kiri bagian kanan dan bagian belakang Nah untuk bagian bagian belakangnya sengaja kita biarkan karena memang belakangnya tidak akan kita ganggu ya karena untuk membuat potongan rambut mohawk seperti ini bagian belakangnya akan kita biarkan saja jadi enggak usah di parting kita hanya memparting di bagian kiri kanan saja temen-temen ya oke di sini pada saat di parting pasti akan ketemu rambut yang memang harusnya ke bawah atau harusnya ke atas jadi bagian naturalnya kita kelihatan seperti ini potokan parting adalah tetap sama kita mengambil dari lekukan atau belokkan natural bagian jidatlah bagian jidatnya bagian kiri dan bagian kanan temen-temen seperti ini ya Nah untuk parting saya memakai jepitan besi di sini ya memakai jepitan besi di sini dan selanjutnya di sini saya pakai ukuran nomor dua ya temen-temen ya untuk membuat baseline atau pola pertama ya dengan posisi Clipper dengan posisi tuas nah keatas temen-temen ya nah untuk basic tuas teknik tuas di sini terbagi dalam tiga bagian atau tiga tiga langkah atau misalnya tiga bagian tuas bagian Open luasnya ke bawah bagian close atau netral luasnya ke atas dan bagian middle atau half biar bagiannya di tengah-tengah bagian tuasnya ya jadi terbagi ke ke dalam tiga bagian tapi kalau misalnya mau membagi lagi mungkin terdapat ke dalam lima bagian jadi ada me to close dan ada me to open bagiannya ya Oke cara memakai Clipper di sini teknik dasar memakai Clipper adalah temen-temen pertama ujung jari menempel di bagian ujung atau misal ujung-ujung ukuran ya di bagian bawah Nah cara pemakaian Clipper pada saat memotong rambut adalah dengan menempelkan semua bagian menempelkan bagian depan ya menempelkan bagian depan sepatu ya menempelkan bagian depan komgat kekulit dan jangan diambang caranya adalah dengan cara menempel dorong ya tahan pakai sisir seperti ini nah karena ini kita akan buat pola mohawk ya jadi otomatis mohawk ini membiarkan bagian belakangnya dan otomatis teknik liperan juga kita mengikuti kemiringannya jadi agak miring memakainya ya kemiringan dan membiarkan bagian belakang nah untuk teknik mohawk ini terbagi ke dalam dua bagian juga ada yang memang harus runcing bagian belakangnya ya meruncing ya dan ada juga yang biasa seperti ini jadi enggak terlalu runcing jadi tergantung kesepakatan dengan customer-nya mau bentuk mohawk seperti apa Nah jadi kita tinggal eh ambil ininya saja ya maksudnya kesepakatannya seperti apa dia pinginnya seperti apa makanya tetap kita ada komunikasi dan juga analisa rambut di awal tadi pertama ya Oke bagian kiri beres lanjut ke bagian sebelah kanan ya kita pakai cara yang sama tempelkan ke kulit ya tempelkan ke kulit klipernya dorong ke bagian atas tahan pakai sisir seperti ini temen-temen ya di teknik dasar klip perpastikan teman-teman memahami juga ya di sini ya jadi kalau misalnya memakai klip perpastikan posisi tangan memegang seperti ini jadi bagian kelenturan tangan jadi yang bergerak dominan atau misalnya pada saat teknik-teknik tertentu kadang-kadang pergelangan tangan sebelumnya teknik gosok seperti ini jadi teman-teman enggak capek ya jadi pegang klipernya santai pegang klipernya tenang ya dan lipernya tenang di sini jadi memang harus ada latihan ya harus ada latihan jadi teman-teman harus sering nyukur teman-teman harus sering pegang kepala teman-teman harus sering-sering pegang mesinnya biar lebih lentur tangannya kayak gitu ya oke nah kita bentukkan seperti ini jadi udah bentuknya udah beres seperti ini ya sekarang kita ke langkah selanjutnya disini karena ketipisannya dia enggak mau terlalu nol banget maka akan saya pakai ukuran nolopen temen-temen ya ini nolopen ini jadi posisi clipper tanpa ukuran dengan posisi posisi tuas mentok kebawah ya nolopen di sini ya jadi posisi tuasnya mentok kebawah seperti ini dan kita sekarang membuat pola atau guideline atau garis bantu ya di sini menggunakan nolopen dengan mengikuti pola baseline pertama nomor dua ya Jadi kalau misalnya ngelengkuk ngelengkuk juga mengikuti polanya ya seperti ini teman-teman ya jadi perhatikan teman-teman pemula disini yang baru mau belajar atau baru menemukan video ini jadi ini adalah teknik dasar cukur yang mudah banget dipahami sama teman-teman pemula ya jadi pertama-tama tadi kita baseline atau pola pertama menggunakan ukuran nomor dua setelah itu setelah rata kita membuat guideline atau pola-pola yang kedua dengan menggunakan nolopen ya fungsinya adalah disini garis bantu untuk patokan awal membuat gradasi atau tahapan ya oke dari pengertian gradasi adalah tahapan atau pudarannya yang terbentuk dari berbagai ukuran beberapa ukuran yang dipakai supaya tersusun temen-temen ya Oke selanjutnya disini saya memakai ukuran nomor satu dengan posisi tuas ke atas ya yang berfungsi untuk menyambungkan gradasi dan menghapus garis yang dibuat oleh nolopen temen-temen ya Nah caranya disini pakai teknik flik gosok flik temen-temen ya jadi kita pakai teknik flik disini nah untuk potongan mohak seperti ini pastikan hati-hati jadi jangan sampai ngemakan ke baseline yang terlalu atas temen-temen ya jadi ingat ada baseline ada guideline kalau baseline pola pertama yang nomor dua kalau guideline adalah garis pola atau garis bantu bagian bawah biasanya temen-temen ya oke nah setelah 0 eh sorry setelah satu beres satu close beres langsung kita buka tuasnya kita buka tuasnya ke bawah menjadi satu open yang berfungsi untuk menghapus garis yang ditimbulkan oleh satu close atau misalnya ukuran nomor satu tadi ya dan dan disini tahapan gradasi udah mulai terbentuk temen-temen ya perhatikan tangan saya jadi cara mengayun ya cara mengayun clipper seperti ini ya temen-temen ya jadi jangan sampai ngemakan ke bagian baseline yang terlalu atas ya intinya kita belajar menyambungkan tahapan menyambungkan gradasi supaya kelihatan ngeblur intinya ya kalau misalnya hanya pakai satu ukuran Bang bisa kalau misalnya ukuran mohek seperti ini paket-paket setengah sampai belas ke atas bisa temen-temen cuman nggak bakalan terlihat square nggak bakalan terlihat pudaran seperti ini Oke untuk menyambungkan antara satu open dan dua yang disini seperti biasa saya pakai ukuran satu setengah open temen-temen ya jadi satu setengah open ini adalah ukuran tambahan atau attachment com yang dibuat untuk menyempurnakan gradasi dan menyambungkan bagian-bagian yang menanggung-nanggung ya di sini ada satu pasang satu setengah open satu setengah sama ukuran setengah ya temen-temen ya Oke sudah beres seperti ini ya Nah tahapan selanjutnya adalah ketahapan opercom opercom adalah menyerut ya opercom jadi oper set oper tuh adalah rambut yang keluar atau rambut yang oper ya di kalau disisir tuh ada oper rambut-rambut keluar disini oke nah disini ada juga campur saya teknik freehand ya jadi freehand itu tanpa ini ya tanpa tanpa penghalang atau tanpa God ya dan ini teman-teman kalau misalnya belum stabil tangannya dihindari saja temen-temen ya jadi jangan memaksain takutnya ngemakan Oke langkah selanjutnya adalah langkah trim lain teman-teman ya langkah trim lain ini adalah langkah untuk menegaskan garis batas bagian bawah menggunakan trimmer yang yang trimmer ini yang saya pakai kemei 1949 nah untuk teman-teman yang membutuhkan rekomendasi alat cukur terbaik saya udah cantumkan yang link-nya di deskripsi jadi teman-teman boleh langsung klik linknya terlihat di sana bener-bener sangat komplit banget barang-barangnya ya jadi udah saya cantumkan beberapa link toko dan saya udah cantumkan juga beberapa link produk yang saya pakai termasuk kemei ini ya jadi teman-teman bisa juga untuk mengorder langsung dari sana Oke teknik trim lain seperti ini dilakukan di bagian plipis selakukan atas selingat dan selanjutnya tarik garis lurus ke bagian belakang mengikuti pola baseline seperti ini ya dan kita membiarkan saja bagian belakangnya karena ini adalah potongan mohawk 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 mohek ya yang notabene bagian belakangnya kita biarkan dan kita enggak ganggu kecuali kalau misalnya mau dirapikan bagian belakangnya boleh ya seperti ini teman-teman ya Oke jadi kalau misalnya belum ada yang rapih atau misalnya bulu-bulu halusnya belum maksimal atau misalnya belum belum habis kita boleh ulang lagi stepnya teman-teman ya Apakah dengan memakai trimmer Bang udah cukup saya rasa udah cukup ya kecuali kalau misalnya ada customer yang meminta Razor masih belum paham untuk langkah yang tadi sekarang kita ulangi lagi ya untuk bagian sebelah kiri baseline udah sekarang kita laju ke guideline menggunakan nolopen temen-temen ya jadi harusnya udah dua kali ini dalam satu video saya udah buat kiri-kanannya saya udah jelaskan jadi biar teman-teman paham nih guideline dibuat dengan ukuran nolopen dengan mengikuti pola baseline yang melengkung ke bagian bawah ya jadi saya udah sekarang menjelaskan sedetail-detailnya biar teman-teman paham ya tidak lupa saya ijazahkan setiap video-video saya yang udah saya berikan kepada teman-teman buat siapapun yang menonton video ini mudah-mudahan bisa diterima ilmu-ilmu dari saya ya yang ambil yang positifnya kalau misalnya nggak cocok sekip saja ya jangan diambil lah teman-teman bisa melihat atau misalnya mengambil ilmu yang sesuai kalau misalnya nggak sesuai jangan dipakai gitu aja teman-teman ya mudah-mudahan bisa bermanfaat berkah bisa menapkahi anak istri-keluarga ayah ibu dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain dan siapapun Oke guideline beres teman-teman langsung ke kom satu ya tadi ya dengan pakai cara dan teknik yang sama kom satu ini adalah yang berfungsi untuk menghapus ukuran atau menghapus nolopen ya dengan posisi tua sekolah seperti ini kita pakai teknik klik ya 17 menit saja teman-teman udah bisa atau misalnya udah sedikitnya ada gambaran menguasai teknik dasar cukur dari mulai pegang mesinnya dari mulai pegang sisir seperti ini kelihatan dari mulai cara memainkan tuas dan juga jadi dari cara untuk teknik Clipper ya ada teknik flik ya teknik stride tadi pertama jadi ini adalah tutorial yang lengkap jadi teman-teman bisa untuk menggunakan video ini sebagai operasi apalagi kalau misalnya ada yang meminta potongan di mohek seperti ini temen ya Oke nah disini masih dalam tahapan klik ya untuk menghapus garis yang ditimbulkan oleh nolopen tadi ya teman-temannya masih tetap pakai ukuran satu close di sini ya sudah klik kalau disini kita pakai oke nah jadi teman-teman ya nah kita anggap kita plik-plik ya Nah setelah itu beres ya kita menuju ke langkah selanjutnya teman-teman ya nah disini ada bagian-bagian yang kurang sempurna Oh ya barusan kelewat ya jadi ternyata sudah di satu open tadi ya di satu open Oke selanjutnya langkah selanjutnya disini pakai satu setengah open temen-temen ya pakai satu setengah open seperti ini yang berfungsi untuk untuk menyambungkan garis antara satu open dan ukuran nomor 2 temen-temen ya jadi kalian nggak kelihatan nggak kelihatan nge-open tuasnya ya diukuran nomor satu ya mohon maaf ya tapi yang paling penting teman-teman pahami sini ya jadi paham temen-temen ya Oke jadi seperti ini cara memblurkan atau misalnya cara memudarkan bagian-bagian yang hitam diantara satu open dan dua temen-temen ya ya seperti ini oke beres gradasi udah mulai terbentuk Nah kita melaju ke langkah selanjutnya yaitu teknik opercom seperti biasa teknik opercom adalah teknik menyerut dan teknik opercom ini terbagi dalam dua teknik dasar yaitu teknik horizontal mendatar dan teper dikasih perini ya Nah di sini pada saat teknik ada cukur mohak teknik vertikal tuh kepake ya kayak gini ya jadi posisi dirinya berdiri dan kita serut dari bawah ke atas ya jadi kalau misalnya teknik teknik dua teknik itu pastikan bisa kepake juga ya tergantung posisi kalau misalnya teknik vertikal biasanya digunakan untuk mengurai bagian-bagian yang hitam temen-temen Oke kita lanjut ke langkah selanjutnya ya yaitu trim line kita ulang lagi step dengan bagian yang lebih jelas ya sebelah sini ya jadi kita buat setengah lingkaran dipelipis ya buat setengah lingkaran setelah itu kita tarik ke bagian bawah dan bersihkan bulu-bulu halusnya temen-temen ya seperti ini jadi disini udah kelihatan gradasi udah kelihatan tahapan udah kelihatan susunan yang dibentuk oleh mulai dari ukuran 0 open sampai mulai di atas nomor 2 jadi ukurannya 0 open 11 open satu setengah open dua selanjutnya opercom dan trim lain seperti itu langkahnya temen-temen ya jadi mulai temen-temen bisa paham ya di sini ya Oke untuk trim lain disini mengikuti tetap pola ya kalau misalnya pola baseline tadi menu kick atau misalnya kebelakang jadi pola trim lain juga mengikuti temen-temen ya jadi bagian belakang kita biarkan karena ini potongan muhak ya jadi nggak usah kita ganggu ya karena sekarang udah jarangnya meminta potongan ini tapi selalu ada ada aja ya yang meminta jadi temen-temen pastikan terutama temen-temen tukang suhur pemula tahu caranya bagaimana membuat potongan ini ya jadi untuk potongan ini adalah potongan yang memang bisa yang membedakan adalah kita membiarkan bagian belakangnya saja ini potongannya standar teper ya jadi potongan standar teper di sini jadi bagian tipis ya cuman masih bisa dikasih di trim lain kayak gitu Oke seperti ini nah ya udah beres teman-teman ya jadi bagian kanan beres bagian kiri beres nah selanjutnya kita akan bersihkan menggunakan kuas bedak di sini ya Oke terlihat gradasinya di sini maksimal ya dan kita membiarkan bagian belakangnya menggumpal karena ini adalah potongan teman-teman ya Oke setelah itu sekarang kita akan copot ya bagian jepitannya temen-temen ya oke bagian jepitannya akan kita copot seperti ini seperti ini copot ya dan kita akan styling atau preview kita lihat hasil akhirnya ya temen-temen ya dan di sini customer nya memang dia memutuskan untuk tidak memotong rambut bagian atasnya karena memang dia masih merasa nyaman jadi patokannya kalau misalnya potongan rambut atas tuh patokannya nyaman apa enggak gitu aja sih ya nyaman apa sudah tidak nyaman lagi kalau misalnya sudah tidak nyaman lagi ya boleh kita potong lah kalau sudah tidak nyaman tapi kalau masih nyaman seberapapun panjangnya rambut kita potong atau misalnya masih pendek juga mau dipotong ya potong saja Oke kelihatan gradasinya teman-teman di sini ya kelihatan maksimal banget tidak lupa kita cross-check dan perlihatkan kepada customer Oke sudah aman di sini langsung kita lihat preview hasil akhirnya seperti apa temen-temen ya jadi bagian dari semua sudut kita mulai dari bagian kiri bagian atasnya tidak dipotong bagian pinggirnya adalah gradasi yang terbentuk dari bawah dari nol open sampai ke tahapan nomor dua bagian atasnya bagian belakang dibiarkan agak sedikit runcing cuman tidak terlucing temen-temennya karena ini adalah potongan oke cukup untuk video kali ini silahkan diperhatikan semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gas gun selamat menikmati